Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.6.26 Oke, yang pertama disini ada Khalid di nerf Kami mengembalikan beberapa buff Khalid untuk menjaganya agar tetap seimbang Jadi, pasifnya di nerf ya Efek slow-nya itu dikembalikan lagi ke versi yang ofisialnya Gak jadi di buff ya Untuk skill 1-nya juga di nerf Damage pada minion-nya juga sama Dikembalikan ke versi yang ofisialnya guys ya Oke, berikutnya ada Irritel di buff Untuk menjaga keseimbangan peningkatan kekuatan dari perbaikan masalah basic attack Kami membatasi beberapa kekuatan Irritel yang lainnya Selain itu, kami membuat beberapa optimasi Untuk memperbaiki kelemahan membersihkan land pada early game Nah, jadi untuk basic attack-nya di buff ya Terjadi perbaikan masalah Terkadang Irritel mengalami stuck saat melakukan basic attack sambil bergerak Dan ini sudah di fix guys ya Banyak yang komplain soalnya kemarin ini Skill 1-nya juga di buff Base damage-nya naik ya Yang sebelumnya 250-400 Naik menjadi 450-650 Tapi pengurangan defense-nya turun guys Yang sebelumnya 15-60 Turun menjadi 15-40 Di late game-nya agak dikecilin guys ya Untuk pengurangan defense-nya musuh itu ya Kemudian ultimate-nya di nerf Cooldown-nya naik ya Yang sebelumnya 42-30 detik Naik menjadi 45-39 detik Oke selanjutnya ada brody di buff Kami meningkatkan damage berkelanjutan brody Sehingga mirip seperti marksman pada umumnya Atributnya di buff lagi guys Rasio attack speed-nya naik Yang sebelumnya 50% sekarang menjadi 70% Wow, kenceng banget nih attack speed brody sekarang guys Oke berikutnya ada batrix di adjust Yang pertama dari basic attack Mode whiskernya kembali di buff ya Rasio pengurangan serangan keduanya itu naik guys ya Yang sebelumnya 40% Sekarang menjadi 70% Tapi rasio pengurangan dari serangan ketiga Dan berikutnya itu tidak berubah Yaitu masih tetap 40% Nah jadi kemarin banyak juga yang bertanya Rasio pengurangan itu apa Nah rasio pengurangan itu artinya Ketika kita memberikan damage secara terus menerus Maka serangan berikutnya itu akan memberikan damage yang lebih kecil Seperti contohnya yang whisker ini Jadi serangan kedua kita hanya memberikan 30% damage saja kepada musuh Karena mendapat pengurangan 70% Yang artinya untuk whisker ini basic attack-nya di nerf sih sebenarnya Tapi untuk efek life steal-nya naik guys Yang sebelumnya memperoleh 80% life steal Sekarang bisa memperoleh 100% life steal Untuk basic attack di mode whisker-nya guys Oke kemudian untuk basic attack nih birunya di adjust guys ya Untuk damage-nya itu dirubah Yang sebelumnya bisa memberikan 15% plus 60% physical attack Sekarang dirubah menjadi hanya memberikan 65% physical attack Kemudian ultimate di mode whisker-nya di buff guys ya Jadi base damage-nya itu dikembalikan ke versi yang official server Gak jadi di nerf guys ya Oke selanjutnya ada Argus di adjust Jadi sedikit mengurangi burst damage-nya Dan meningkatkan kemampuan membersihkan land Untuk pasifnya di nerf ya Bonus physical attack dari basic attack yang diperkuat Yang sebelumnya 120% Sekarang turun menjadi 100% Tapi ini masih terhitung buff guys ya Karena yang di official server itu Hanya 80% Jadi naiknya cuma 20% saja disini Skill 2-nya di buff Sekarang ada efek baru ya Dapat meningkatkan damage Pada minion sebesar 200% Yang dimana sekarang Argus lebih gampang Untuk membersihkan minion land guys ya Oke berikutnya ada Aulus di buff Kami sedikit meningkatkan mobilitas Aulus Dan membuat beberapa perubahan pada build rekomendasi miliknya Jadi skill 2-nya di buff Base pemulihan HP dari basic attack yang diperkuatnya Naik Yang sebelumnya 15 Sekarang naik menjadi 30 Lifesteal-nya jadi makin deras lagi guys Oke berikutnya ada Karina di adjust Jadi Karina dengan build tank Sedang banyak sekali digunakan player Sehingga kami menerapkan beberapa pembatasan Nah jadi untuk pasifnya di adjust Damagenya berubah guys ya Yang sebelumnya bisa memberikan 45 Plus 5 dikali level Plus 11% dari HP target yang hilang Sekarang menjadi memberikan 50 Plus 80% magic power Plus 8% dari HP target yang hilang Nah jadi sekarang true damage yang dihasilkan dari pasif ini Akan semakin besar jika kalian memiliki magic power yang gede guys ya Yang dimana sekarang tidak bergantung kepada HP lawan yang hilang lagi guys Yang dimana kalau kita build tank sekarang agak tidak cocok lagi Karena damage yang kita hasilkan bakalan tidak segede yang sebelumnya guys ya Oke berikutnya ada Barats di buff Kami mengembalikan beberapa nerf pada patch sebelumnya Untuk atributnya kembali di buff guys ya Base defense-nya naik Yang sebelumnya 15 Sekarang naik menjadi 18 Oke selanjutnya ada Pakuito di nerf Jadi nerf pada patch sebelumnya tidak mendapat hasil maksimal Sehingga kami sedikit merubahnya lagi Jadi skill 1-nya di nerf Damagenya dikurangi Yang sebelumnya memberikan 245-420 Plus 70% physical attack Turun menjadi memberikan 210-360 Plus 50% physical attack Dan ini yang dimaksud oleh kalian ya Ngapain di nerf cooldownnya Kalau damage-nya masih sakit Dan akhirnya terkabulkan guys ya Oke dan untuk ultimate-nya Cooldownnya itu dikembalikan lagi ke versi yang official servernya Tidak jadi dinaikin guys ya Oke berikutnya ada Yif di nerf Jadi sedikit mengurangi damage-nya Nah untuk ultimate-nya di nerf ya Base damage dari serangan gesernya itu turun guys Yang sebelumnya memberikan 105-165 magic damage Turun menjadi memberikan 65-125 magic damage Oke berikutnya ada hero dan skin Amon Akan hadir di official server pada tanggal 26 Oktober jam 3 sore Teman-teman bisa langsung beli saja di shop Dengan harga 32.000 battle point Dan skinnya dengan harga 269 diamond guys ya Selanjutnya ada skin Cyclops yang baru Straudol akan hadir di event Straudol Summon Pada tanggal 28 Oktober Jadi untuk mendapatkan skin ini kita harus nge-gacha lagi guys ya Oke selanjutnya ada skin Halloween Barats Barats 10 akan hadir pada tanggal 30 Oktober Dan teman-teman bisa beli langsung di shop Dengan harga 749 diamond Dan akan didiskon 30% pada minggu pertama Oke selanjutnya ada skin baru Vale Soaring Devata Bisa teman-teman miliki dengan membeli Star Trek member bulan November Pada tanggal 1 November jam 3 sore Dan buat teman-teman yang mau beli Star Trek member Teman-teman bisa beli di koda shop Untuk linknya silahkan cek di deskripsi guys ya Oke berikutnya ada skin epic baru Gusion Soul Revelation Akan hadir di original server pada tanggal 6 November Dan teman-teman bisa membeli skin ini di shop Dengan harga 899 diamond Dan akan didiskon 30% pada minggu pertama Oke selanjutnya ada skin baru Hayabusa Shura Akan hadir di original server melalui event Mega Sale Pada tanggal 8 November jam 3 sore Untuk harganya sendiri nanti bakalan saya bahas di next video Teman-teman bisa cek aja guys ya Oke berikutnya ada skin epic baru Lunox Dawn Revelation Akan hadir di original server pada tanggal 20 November Dan teman-teman bisa beli langsung di shop Dengan harga 899 diamond Dan akan didiskon 30% pada minggu pertama Oke berikutnya di penyesuaian fragment shop Pada tanggal 26 Oktober jam 3 sore di original server Yang pertama di Ralaskin Fragment Shop Yang akan hadir ada Akai Akazon Samurai Alice Steam Glider Mia Captain Thorns Estes Holy Priest Grok Castle Guard Dan yang akan dihapus adalah Moskov Snake A Commander Martis Siringmau Layla Bunnybeb Terizla Abyss Guard Dan Freya Gladiator Untuk hero fragment shopnya Yang akan hadir adalah Lesley Valet Lancelot Gashen Lunox Hayabusa Dan yang akan dihapus adalah Valir Alpha Harley Sylvana Hylos Dan Cyclops Selanjutnya di penyesuaian Battlefield Terjadi pengoptimalan penggabungan text damage Mia Sekarang hanya text damage dari Moonlight Shadownya Yang akan digabungkan Berikutnya di penyesuaian sistem Sekarang rewired penyesuaian hero ditampilkan di dalam game Hanya hadir untuk player yang telah terdaftar selama lebih dari 30 hari Dan menyelesaikan lebih dari 100 pertandingan 5 vs 5 Nah jadi menambahkan tombol penyesuaian hero ke bagian kiri atas halaman hero Membuat kalian dapat melihat seluruh penyesuaian hero Dimulai dari patch ini Jadi kalian bisa melihat hero-hero mana yang di buff dan yang di nerf Melalui tombol yang ada di kiri atas ini guys ya Kemudian menambahkan tombol penyesuaian hero ke halaman pemilihan hero di mode klasik dan rank Membuat kalian dapat mengecek penyesuaian tertentu Jika hero yang kalian pilih mendapatkan penyesuaian di versi saat ini Nah jadi ini fitur barunya guys ya Yang dimana ketika kalian melakukan pick hero Itu ada logo tanda panah atas Itu artinya hero ini di buff Dan ketika teman-teman pilih hero nya Di sebelah kiri bawah nanti ada tulisan penyesuaiannya Apa saja yang di buff dan apa saja yang di nerf dari hero yang kalian pilih guys ya Oke berikutnya menambahkan fitur kembali ke lobby saat matching belum dimulai Kemudian menambahkan opsi urutkan berdasarkan pertandingan ke halaman pemilihan hero yang non-draft pick Berikutnya terjadi pengoptimalan efek tampilan dari halaman hasil pertandingan Jadi lebih keren sekarang guys ya Kemudian mengoptimalkan fitur share dari hasil pertandingan dan achievement battlefield Oke selanjutnya diperbaikan bug Yang pertama memperbaiki masalah dimana pupet fake sana tidak dapat mengaktifkan efek equipment Yang kedua memperbaiki masalah dimana sinyal dalam pertandingan dapat dikirim secara berturut-turut Oke yang ketiga memperbaiki masalah dimana terdapat terlalu banyak suara tap di dalam pertandingan Nah ini juga sama nih guys ketika kita tap layarnya sering keluar suara-suara tapping kita jadi mengganggu banget ya Oke yang keempat memperbaiki masalah dimana musik latar tidak dimainkan berdasarkan daftar yang telah diatur Yang kelima memperbaiki masalah dimana layar utama mungkin ditampilkan secara tidak normal setelah matchmaking Oke guys jadi itulah dia semua patch note 1.6.26 yang sudah hadir di advanced server Dan mungkin akan segera hadir di original server pada akhir Oktober ini ataupun di awal November nanti guys ya Terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax